Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Vietnam. Misi apa yang coba dicapai Putin di negara Asia Tenggara tersebut? Putin melawat ke Vietnam sehari setelah kunjungan mewahnya ke Korea Utara. Presiden Rusia ini tiba di Bandara Internasional Noi Bai Hanoi pada Kamis 20 Juni 2024 dini hari waktu setempat. Putin disambut oleh Deputi Perdana Menteri Tan Hong Ha dan Diplomat Sener Le Ho He Trung. Dalam kunjungan tersebut, Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Vietnam Thaulam. Kedua pemimpin ini mengadopsi pernyataan mengenai memperdalam kemitraan strategis mereka. Selain itu juga menandatangani lebih dari 10 dokumen yang memperluas kerja sama kedua negara. Seperti halnya kunjungan ke Korea Utara, kedatangan Putin ke Vietnam ditafsirkan sebagai demonstrasi dukungan diplomatik yang masih dinikmati Rusia di wilayah tersebut. Vietnam masih menghargai hubungan bersejarah yang dimilikinya dengan Rusia. Meskipun Vietnam juga berupaya meningkatkan hubungannya dengan Eropa dan Amerika Serikat. Menjulang di sebuah taman kecil di kawasan Hanoi, patung Lenin setinggi 5 meter berdiri menggambarkan revolusional Rusia itu dalam pose heroik. Pada hari ulang tahunnya setiap tahun, delegasi pejabat Sener Vietnam dengan khidmat meletakkan bunga dan menundukkan kepala di depan patung tersebut. Patung ini adalah hadiah dari Rusia saat masih menjadi Uni Soviet. Hubungan Vietnam dengan Rusia sudah terjalin erat sejak beberapa dekade yang lalu, terutama sejak dukungan penting militer, ekonomi, dan diplomatik yang diberikan oleh Uni Soviet kepada negara komunis baru di Vietnam Utara pada tahun 1950-an. Vietnam menggambarkan hubungan mereka dipenuhi dengan kesetiaan dan rasa syukur. Setelah Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1978 untuk menggulingkan rezim kemermerah yang kejam, negara ini diisolasi dan diberi sanksi oleh Cina dan Barat. Ini menjadikan Vietnam sangat bergantung pada bantuan Soviet. Banyak orang Vietnam lanjut usia termasuk Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Putrong Saat ini perekonomian Vietnam telah bertransformasi melalui integrasinya ke pasar global. Rusia tertinggal dibandingkan Cina, Asia, Amerika Serikat, dan Eropa dalam hal mitra dagang dengan Vietnam. Namun Vietnam sebagian besar masih menggunakan peralatan militer buatan Rusia. Juga bergantung pada kemitraan dengan perusahaan minyak Rusia untuk eksplorasi minyak di Laut Cina Selatan. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan tantangan diplomatik kepada Hanoi. Namun sejauh ini negara tersebut telah berhasil mengatasinya. Mereka memilih untuk abstain pada berbagai resolusi di PBB yang mengutuk tindakan Rusia. Namun tetap menjaga hubungan baik dengan Ukraina dan bahkan mengirim sejumlah bantuan ke Kiev. Mereka juga berbagi warisan dari era Uni Soviet. Ribuan orang Vietnam telah bekerja dan belajar di Ukraina. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Vietnam yang telah lama dianut. Yang ini bersahabat dengan semua orang namun menghindari semua aliansi formal. Strategi yang kini disebut oleh pimpinan Partai Komunis sebagai diplomasi bambu. Tunduk pada hempasan angin persaingan negara-negara besar tanpa bisa dipaksa untuk melawan satu pihak. Inilah sebabnya mengapa Vietnam begitu sigap meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Sebuah negara yang pada masa lalu menjadi lawan dari perang yang panjang dan merusak. Langkah ini demi mencari pasar yang menguntungkan bagi ekspor Vietnam. Negara ini juga menyeimbangkan hubungan dekatnya dengan China. Amerika keberatan dengan kunjungan Putin ke Vietnam dengan alasan hal itu melemahkan upaya internasional untuk mengisolasinya. Namun ini bukan hal yang mengejutkan. Selain hubungan historis khususnya dengan Rusia, sentimen publik di Vietnam terhadap perang di Ukraina lebih ambivalent dibandingkan di Eropa. Ada kekaguman terhadap Putin sebagai orang kuat yang menentang Barat. Juga skeptisme yang sebagian dipicu oleh komentar di media sosial terhadap klaim Amerika dan Eropa yang menjunjung tinggi hukum internasional. Hal ini juga terjadi di negara-negara Asia lainnya di mana perang di Ukraina dipandang sebagai krisis yang sudah lama terjadi. Di Thailand, opini publik terbagi-bagi seperti halnya di Vietnam. Padahal Thailand menjadi sekutu militer bersejarah Amerika yang berseberangan dengan Rusia selama Perang Dingin. Di Indonesia kondisinya tidak jauh berbeda. Bahkan orang-orang yang mendukung baik kepada Ukraina maupun Rusia seolah lebih dasyat dari pihak-pihak yang berkonflik secara langsung. Vietnam juga mencari sumber peralatan militer alternatif. Namun mengakhiri ketergantungannya pada Rusia akan memakan waktu bertahun-tahun. Serangkaian pengunduran diri tingkat tinggi di dalam partai komunis baru-baru ini juga menunjukkan adanya persaingan internal yang intens mengenai generasi pemimpin berikutnya. Ini bisa berpotensi menentukan arah mana yang akan diambil negara tersebut. Namun belum ada pembicaraan untuk meninggalkan ambisi menjadi teman bagi semua orang dan tidak menjadi musuh bagi siapapun. Pada akhirnya kunjungan Putin ke Vietnam membawa misi yang jelas bahwa persahabatan lama antara kedua negara tersebut tidak ingin dimatikan. Meski mungkin juga tidak bisa dikembalikan ke era Soviet. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!